Inilah sosok Ichan, ayah korban N.A., 6, sekaligus orang pertama yang menemukan jasad anak dibunuh Ibu Tiri di Pontianak. Ichan, 37, tak menyangka putranya dihabisi oleh istri mudanya sendiri. Diketahui, N.A. merupakan anak dari pernikahan Ichan dengan mantan istrinya, Tiwi. Namun keduanya kini telah bercerai. Ichan kemudian menikah lagi dengan I.F. alias Iftur Rahmah, 24, pelaku pembunuhan bocah 6 tahun tersebut. Diketahui, Ichan dan I.F. merupakan warga desa Seri Bandung, kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Dari pernikahannya dengan I.F., keduanya dikaruniai satu anak. Sementara N.A. sendiri selama dua tahun tinggal bersama ayah dan ibu tirinya itu di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya sang putra tinggal bersama ibu kandungnya di Jakarta. Ada pun pekerjaan Ichan sendiri berpindah-pindah. Namun sang mantan istri menerangkan akses komunikasi dengan anaknya terus terhubung baik. Karena papanya N.A. dinasnya pindah-pindah. Jadi kita tidak pernah tatap muka. Tapi untuk saat itu selama dalam kurun waktu dua tahun, komunikasi saya sangat baik via video call ataupun telepon dengan N.A., kata Tiwi, dilansir dari tribunpontianak.com. Saat kejadian Ichan tidak menemukan putranya. Karena biasanya sang putralah yang selalu membukakan pintu saat pulang bekerja. Ketika ditanyai, I.F. mengaku bahwa N.A. dibawa oleh dua orang laki-laki yang mengaku disuruh oleh ibu kandung N.A. untuk menjemput korban. Saat itu Ichan dan mantan istrinya sempat percaya dan menganggap bahwa korban telah diculik oleh orang. Selanjutnya masih pada hari yang sama saat malam hari, Ichan dan I.F. mendatangi Polda Kalbar untuk membuat laporan polisi tentang penculikan. Selanjutnya pada Kamis, 22 Agustus 2024, setelah salat subuh, Ichan ditelepon oleh mertuanya yang ada di Sumsel dan menyampaikan bahwa anaknya telah meninggal dan posisi korban masih berada di sekitaran rumah. Mertua Ichan mengatakan informasi itu ia dapatkan langsung dari pelaku yang merupakan anak mereka sendiri. Setelah mencari di dalam dan luar rumah, Ichan tak kunjung menemukan N.A. Kemudian pada sore hari, Ichan pergi ke halaman belakang rumah dan mendapati bau tidak sedap di sekitaran rumahnya. Ichan lalu mencari tahu asal-muasal bau tersebut dan didapati dari celah sempit dinding di belakang rumahnya. Ichan kemudian melihat sebuah benda yang berat dan terbungkus plastik dalam karung. Setelah dibuka, ternyata isi karung tersebut adalah jasad N.A. yang dinyatakan hilang diculik sejak Rabu, 21 Agustus 2024.